Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah sempat melakukan review 2 buah oven listrik, yang pertama adalah Kirin KBO 250RA dan yang kedua itu adalah Mito MO999. Untuk kedua oven listrik tersebut belum dilengkapi dengan termometer, sehingga memberikan atau sedikit rumit bagi kita untuk menentukan kemampuan. suhu aktual di dalam ovennya, sementara suhu atau temperatur di dalam oven tersebut sangat kita butuhkan, dikarenakan itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari masakan yang kita buat. Nah, beruntungnya untuk termometer tersebut disediakan di pasaran, dan harganya sendiri dimulai dari harga yang paling murah, yaitu di bawah Rp20.000, ya anggap saja range harganya di Rp18.000 sampai dengan Rp25.000, karena di marketplace ya harganya seperti itu, seperti yang saya pegang ini. Ini merupakan termometer no brand yang tidak ada mereknya sama sekali, dan kemarin saya dapatkan di harga Rp20.000. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang jelas untuk range harganya Rp18.000 sampai dengan Rp25.000. Tidak ada boxnya sama sekali, jadi kualitasnya adalah seperti ini. Untuk quality build up-nya sih ini kurang bagus, karena begitu dipakai untuk uji coba saja, hanya sebanyak 3 kali saja ini sudah ada bercak-bercaknya, atau bekas-bekas bercaknya seperti ini. Ya, berkemungkinan ini dipengaruhi oleh suhu panas di dalam oven, sehingga ini dikarenakan bahannya, materialnya tidak bagus, sehingga berbekas di materialnya ini. Bisa dilihat ya seperti itu. Ukurannya sangat kecil sekali. Kemudian untuk penempatannya bisa dengan cara digantung, ada hooknya, atau sekedar ditaruh saja di dalam ovennya. Ini katanya sih mampu bertahan untuk suhu di atas 300 darjat Celcius. Kemudian yang kedua itu adalah termometer mona. Ini termometer ini katanya, ini merupakan termometer salah satu yang berkualitas. Ya, cocok untuk pemakaian rumahan, dijual di harga Rp65.000 saja. Untuk claim pemilihan terbaik, kedua termometer ini nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Nah, untuk termometer mona ini, bentuknya adalah seperti ini ya, secara dimensi lebih besar jika dibandingkan dengan yang no brand atau yang tidak ada merknya ini. Kemudian secara quality build up, materialnya ini juga sangat bagus sekali. Setelah kita pakai beberapa kali, sama ya, sekitar 2 sampai dengan 3 kali untuk uji coba. Tidak meninggalkan bekas sama sekali dan bentuknya masih sama seperti kondisi baru. Tidak ada perubahan sama sekali pada stainless ataupun pada casing atau hosingnya ini. Terdapat tulisan mona dan dia lebih besar, sehingga lebih mudah bagi kita untuk membaca angka temperaturnya. Sementara bisa dilihat ya, untuk yang no brand ini angkanya kecil dan berpotensi susah bagi kita untuk melihat temperatur aktual di dalam oven. Dan begitu juga untuk penempatannya bisa dengan 2 cara. Dengan cara digantung ada hooknya, atau dengan cara sekedar ditaruh saja seperti itu. Kemudian kita akan cobakan ya bagaimana kualitas untuk kedua termometer ini manakah yang lebih baik, yang murahkah yang lebih baik, atau yang lebih mahalkah yang lebih baik. Namun secara quality build up, jelas mona jauh di atas yang no brand. Begitu juga untuk ukuran termometer mona ini lebih besar, sehingga secara visual lebih mudah bagi kita untuk membaca temperatur aktual di dalam oven listrik yang kita pakai. Nah sekarang kita masukkan kedua termometer ini ke dalam oven listrik dengan posisi saling berdekatan. Selanjutnya saya akan tutup dulu pintunya. Selanjutnya kita set untuk suhunya di angka 150 derjat celcius. Lalu untuk apinya kita akan pakai api atas dan api bawah. Selanjutnya timer kita aktifkan. Nah setelah beberapa lama, ternyata untuk temperatur yang kita set di angka 150 derjat celcius kurang lebih. Untuk termometer yang tidak ada mereknya ini, untuk pembacaan temperaturnya itu ternyata melebihi di angka 150 derjat celcius. Sementara untuk mona, sedikit berada di bawah angka 150 derjat celcius. Dan itu stabil tidak terjadi kenaikan sama sekali. Jadi dengan demikian untuk pembacaan temperatur untuk kedua termometer ini terdapat sedikit perbedaan. Dimana mona sedikit di bawah dari termometer yang tidak ada mereknya. Akan tetapi secara kualitas, mona jauh di atas termometer yang tidak ada mereknya sama sekali. Dimana setelah kita pakai beberapa kali, kondisi dari termometer mona ini masih sama seperti barunya. Begitu juga dengan ukuran yang besar, sehingga secara visual lebih mudah bagi kita untuk membaca suhu aktual di dalam oven listrik. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.